Oke, balik di game Captain Tsubasa Dream Team Iya, kali ini kita ketengan banner baru Next Dream Dan untuk hari apa ini? Hari Senin mungkin ya Untuk hari Senin nanti kita bakal kedatangan duo Perancis Duo Perancis dengan background Halloween Dan gua rasa ini gak limited Gua rasa ini bukan limited ya Banyak banget banner-banner Halloween itu gak limited Ya, cuma background-nya doang Background-nya doang, tapi masuk SSR tiket Kayak si Briant, atau mungkin apalah Oke, udah ada bocoran skill-nya ternyata ya Ini tindak suruh spirit Setiap kali ngesot, nambah 12% sampai ngegulin Ada volley baru, 475, momentum, laser cannon, ada cannon tackle Banyak 4,5, dia block killer Stamina cost down, stamina killer Lumayan ini, elemen hijau Bonnya 4,5 Aduh, cuma sayang harus masukin misaki ya Kalau pengen ngesot yang barengan Atau yang momentum tinggi ya Atau misaki, kok gak keluar-keluar sih yang bagus Ya, mentok pakai nuksaki Mentok Mentok pakai nuksaki Kalau kalian pengen ngesot yang bertiga itu ya Ya, taripada lu pakai ini Gak terlalu bagus ya 475 2 Ya, ini lu bisa colok Lu bisa colok salto yang limited kemarin ya 490 kalau gak salah momentumnya Itu bakal bagus banget Tapi ya, karena ini tenasius spirit Kita gak tahu shot pertamanya si Napoleon itu berapa startnya Kita gak tahu Cuma semoga start shot pertama itu ya lumayan bagus ya Karena dia juga ada stamina killer Otomatis, back sama keeper Susah Kesusahan, karena dia punya stamina killer Oke, kemudian pier Makin sekarat, makin mantap ya Skill force-nya Ada dribble, ada shot, ada pass Gila, attack-nya lumayan loh Derita hati tinggi-tinggi Ini pakai non-jepang attack Gue rasa bagus banget ini Bonnya 4,5 Kemudian GK killer Stamina killer juga Tenacity Keren coy 4,5% Jadi kalau kalian gak PT Gacha Belanda Eh, masih ada gak sih Belanda? Gue gak tahu Ya, ini saatnya Kalian untuk mencari bon 4,5% 4 non-jepang Ini butuh 4 non-jepang Gampang banget Jadi kalau kalian kekurangan 4,5% Gacha di Halloween Simpen Daripada lu Gacha next stream Isinya debuff Gak guna Sebenarnya kalau total debuff-nya 7% ya Atau lebih standar kemarin Itu bagus Debuff Banyak yang gacha Banyak yang main Eh, cuma di total aja jelek Kemudian ini ada kap ya hari minggu depan kayaknya Tanggal 29 ya, minggu depan 1600D Gue gak tahu ini regulasinya apa Tapi cepat amat Kenapa notifnya sekarang ya Notifnya rabu dong kap Kenapa lo notifin sekarang Kenapa lo notifin sekarang? Ini bener senin kan? Iya, notifnya harusnya rabu Kalau kap Karena mulainya hari Jumat Iya, ini rabu Eh, ini senin Lumayan cuy Kalau lo kekurangan 4,5% ya Kalau lo kekurangan 4,5% Silahkan gacha Oke, ini event hari ini Ada Dream Challenge Eh, Dream Challenge atau apa namanya? Nah, ini pokoknya Ini lo klarin Lo dapet 50 DB Lumayan Aku juga pun bisa klarin Karena lawan AI doang 50 DB coy Lumayan coy Ada World Challenge Ini 25 DB Kalau kalian bisa klarin semua Berarti total 75 DB Kemudian ada ride baru Passnya Naturizer Semoga passnya ini bagus Gak sampah kayak kemarin Ya, apa Baggi lepas Ada Hidden Evolution baru Ini si Tadibana Kita lihat Hidden Evolutionnya bagus atau enggak Oke Bonnya 3% Dapet perisai Kombi Ya, lumayan sih Sama Ya, sama Ya, berarti ya Buat itu Buat apa namanya? Buat lawan tim debuff doang Karena bawah 3% doang Dikit banget Ya, gak dikit sih Cuma Ya, lo bayangin Yang lain 4,5% Ini 3% Itu hanya tetap kurang Match up in bonus Gue rasa Susah Ya, kalau ini mungkin bisa sih Kalau ketemu yang Gak blocker sakti ya Soalnya ini Aerialnya Atau Shot terbangnya Itu very good Kemungkinan bisa Cuma ya Gue gak jamin Karena back sekarang Sakti-sakti Ya, pokoknya Lumayan itu Buat lawan tim debuff Cuma Gue rasa Kalian bisa skip sih Kalian fokus ke 4,5 dulu aja Lagian sekarang jarang Orang pake tim debuff Ada Tapi jarang Lo bisa skip Untuk Precise Oke, ada apa lagi? Sudah ya Kayaknya ya Sama skenario baru Ini yang Banner sekarang Oh, ada Halloween Medal Ini bisa lo tukurin SSR ticket Dan Yang lain sebagainya Kemudian Login bonus Ada seragam Ada event mission Lumayan Oh ya Gue esok event mission Belum gue kelarin Kayaknya yang 20 db Aduh Gue lupa Gak apa-apa Gue lupa coy Saking Gak taunya hari Oke, yaudah Ada apa lagi? Kita lihat bentar Sebelum kita mulai gaca Ya, gue baru ingat loh Ini hari Jumat Hari Jumat Event missionnya ganti Dan kemarin Kayaknya belum gue kelarin Yang 20 db Padahal Udah Udah gue Gue kelarin semua Kan biasanya Kalau Event mission itu kan Kurang yang Skenario Yang 10 stamina Itu kan Kayak Farming buku Atau farming coach Biasanya kurang itu Dan gak gue kelarin Gue lupa Oke, ini ekstrim Gue rasa Ini yang buatnya Cuma Dias Yang buatnya Cuma Dias Kemudian Iya, itu doang sih Kita lihat video Itu apaan Coba Double spin Triple spin Lama-lama Quartet 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 spin Quartet Apa Quartet shot Gak tau lah Pokoknya tinggal Dikutan-ganti ya Double sama triple Oke, login bonus baru Lumayan Dapet seragam Oke, kita bahas Satu-satu Cuma jelas sih Hino Napoli Napoles Namanya Napoles Katanya Napoli Ini katanya Startnya lumayan Dia penalti area master Double spin Triple spin Yang 4,90 Lampis tinggi Daripada Eh, yang Raizu Itu berapa? Sama ya Cuma bedanya Ini shotnya sendiri Yang gak perlu Sama Hyuga Kalau yang kemarin Perlu sama Hyuga Yang Raizu Tornado Ada Hakeball Jumping Tornado Oh, ini Ini di bawahnya Yang Dreamfest Berarti harus dicolok Harus dicolok Yang Dreamfest Biar lebih tinggi Momentumnya Ya, dia debat 3,5 2,5 6 persen Lumayan Peningkatan Serius Ini kayaknya Worth it ini Serius Soalnya Ya, walaupun Tetap kalah sama Prisa sih Cuma paling gak Masih naik 6 persen itu Udah standarnya Si Napoleon Yang biasanya Kemarin Cuma 5,5 Yang ini 6 persen Gue rasa lumayan Walaupun Prisa Totalnya berapa ya 6,5 Atau 7 ya Cuma ya Bersyukur lah ya Apalagi gak Udah balik lagi Ke standar 6 persen Ada Vital Area Ada Tenacity Ada Jepang Killer Ya, ini buat Bisa ini Penalty Area Master Sama Vital Area Cuma gue rasa Vital Area Gak kepake Buat apa? Buat Dribble Ya, bisa sih Cuma Ya, Adeline Penalty Area Colok lowball Colok lowball Kemudian Adeline So terbang Sama manfaatin Hotline Yang jelas lumayan Itu 6 persen Totalnya Oke Bobang Defender Ternyata Bobangnya Bukan Bobang Attacker Tackle 9900 Blocknya 9600 Takeball Very good Lumayan Buat diadu Sama si Margus Ada block Ada tackle Ada shift intercept Full body stand Kemudian Dia juga Tim debuff Ya, auto intercept Wiken Untuk AM DM Berarti Ini Kalau di Combo Sama Siapa? Ya Combo Sama Rafael Disamin 30 Cuma Kayaknya Buat apa? Defender Harusnya Yang nyusahin Auto intercept Itu defender Defender DM AM Gak terlalu Walaupun mungkin Si Rifoul Ya Auto intercept Cuma Gua rasa Gak terlalu Berbahaya Auto intercept Yang defender Yang bahaya Ada penalty Area master Ya, ini buat Ngedev Oh, ini 5,5 Ya, kan Gua bilang Apa? Ini kenapa Turun standar Gak sama Kayak Hino Berarti Masih Mending Hino Daripada Si Bobang Ya, kan Balik lagi 5,5 Gak 6% Padahal Tadi Gua kira Udah mulai Dinaikin Standarnya Mengingat Gak ada yang Gaca Mungkin Harusnya Club punya Data Kan Banner ini Banyak Di gaca Banner ini Enggak Jadi kan Harusnya Ketahuan Kalau Debuff Sekarang Itu Gak Worth it Kenapa Oke Yang terakhir Yang terakhir Dias Yang paling Worth it Di Banner Sekarang Shot Tickle Intercept Tinggi Physical Rata Kemudian Dia Damage Win Bonus Shot 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 Ground Tinggal Colo Aja Hebo Lowball Dia Bond 4,5 Dia Ada Special Skill Force Tackle Jadi Buat Nekle Gua rasa Gampang Stamina Costdown Ada AMDM Killer Mantap Ini Kalau Kalian Gak Punya Bond 4,5 Buat Ngelengkapi Atau Mungkin Lu Pengen Gajah Di Halloween Silahkan Cuma Yang Jelas Ini Resiko Gajah Disini Resiko Karena Ada Tiga Pemain Kalau Di Napoleon Pierre Itu Paling Gak Lo Dapet Salah Satu Dan Mereka Semua 4,5 Ini Enggak Mereka Semua 4,5 Jadi Banyak Song Ya Ya Udah Kelar Ternyata Bender DC Kita Lanjut Bender Ini Aduh Serius Gue Baru Ingat Loh Oh Ya Event Mission Belum Gue Kelarin Yaudah Gapapalah Ya Orang Gue Juga Gak Main Oke Let's Go Full Step Semoga Gak Sampai Full Step Semoga Gak Sampai Full Step Untuk Mendapatkan Semua Pemain 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 Gak Bapak Udah Biasa Pemain 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 Mungkin Habis Ini Gue Dapet Dua Pemain Siapa Tau Mungkin Hukinya Disini Let's Let's Go Kasih Gua SSR Red Up Oke Empat Burung Gua Dapet Biasanya Emang Harus Gua Ratit Ya Biar Yakin Dapet Animasi Tidak Menjamin Kecuali Flare Flare Terus Ngapain Dikasih Burung Gua Heran Mending Gak usah Lu kasih Burung Kasih Dinosaurus Burung Gak Guna Ya Kayak Chance Buat Apa Chance Kalau Emang Ending Gak Dapet Oke Yang Ini Gua Rantit Semoga Dapet Red Up Atau Semoga Dias Yang Lebih Spesifik Karena Dias Yang Kepakai Sebenernya Ini Buat Buat Defender Kurang Ya Karena Intercept Paling Shift Intercept Kalaupun Dijual Di Shop Yang S Lu Mau Ngapain Pake Shift Intercept Ti Ti Wancu Brian Aja Mungkin Lewat Brian Loh Ya Brian IM Walaupun Tutep Bak Kayaknya Bakal Lewat Karena Cuma Shift Intercept Kok Gua Rantit Banget Sih Awas Lokasi Dupit Awas Lokasi Dupit Last Step Ya Udah Gua Rantit Banget Kalau Gak Dapet Dia Siapa Caw Oke New Ternyata Oke Last Awas Lokasi Dupi Udah Gua Radit Banget Masa Dikasih Dupi Let's Go Ada Roberto Dua Orang Ayo Bisa Ini Hino Diaz Hino Diaz Oke Masa 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 Sih Gak Dua Pecah Oke Bersyukur Guys Bersyukur Dapet Dias Karena Emang Jackpot Dias Daripada Hino Atau Dupi Wow Hino Buat Apa Juga Dupenya Masa Masa Bumpak FW Dikasih Blok S Ya Kalau Bloknya Bagus Bloknya Sabah Oke Gak Bersyukur Bersyukur Dapet Dias Oke Itu Aja Mungkin video Gua Kali Ini Untuk Kalian Next Dream Bagus Atau Nggak Comment Aja Dibawah Yang Jelas Cari 4,5% Di Meta Sekarang 4,5% Paling Berjaya Walaupun Mungkin Ya Tetap Ngadalin RNG Cuma Ketika Start Kita Bagus Itu Kita Lebih Pede Buat Ngesot Terima Kasih Yang Donton 12 Sampai Bro Gere Komik Semua Video Sampai Mau Di Next Video Bubang Buat Apa Ya Terserah Kalian Gaca Next Dream Atau Halloween Cuma Yang Paling Aman Itu Halloween Yang Paling Aman Karena Dua Dua Nya 4,5% Yang Ini Agak Resiko Ini Yang 4,5% Cuma Dias